Sistem atau pembunuhan-pembunuhan karakter pelan-pelan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambah Romoh dalam hal ini adalah Muhammad Sutopo, adalah sistem mafia. Ya, sistem mafia ini dilakukan oleh Muhammad Sutopo. Dan ini saya sudah laporan kepada Tipikor. Dan klarifikasi ini saya sampaikan lagi kepada pihak-pihak biar mengerti bahwa mafia Dinas Pendidikan Kecamatan Tambah Romoh ini menyebar laporan di Unit 3 Tipikor. Satreskrim Polres Pati sudah diterima terkait dengan penyimpangan dan penyelewengan alajak insentif tunjangan suami. Pati 16 September 2016 kepada yang terhormat Unit 3 Tipikor Satreskrim Polres Pati. Dengan ini saya nama Soli Guledi, alamat karang-karang RT4 RW1 Kecamatan Winong, Pati. Pekerjaan Wira Swasta melaporkan nama Muhammad Sutopo MM, alamat Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambah Romoh, Alamat Sering Kayan Pati, Jawa Tengah. Terkait laporan TKP selama ini melaporkan terkait penyelewengan insentif tunjangan suami dan hak lainnya yang harus diperoleh oleh Saudara Soli Guledi, suami dari korban, persekusi, suami dari PNS atas nama Guru SD03 Tambah Romopati, atas nama Indah Wayu Widjawati, yang diselewengkan disalurkan kepada dan tidak disalurkan kepada yang berhak. Selama ini korban berhak menerima sudah mempertanyakan soal keberadaan uang insentif pendapatan tunjangan tersebut sebagai suami sah terikat pada istrinya terhitung mulai TMT tahun 2003 sampai dengan 2016 dengan jumlah besaran sebagaimana terlampir dalam struk penerimaan bulanan yang ada di Bendara Gaji Saudara Sokowati. Dan sampai dengan sekarang tidak pernah ada kejelasan jawaban Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambah Romoh tersebut dan tidak pernah diserah terimakan kepada yang berhak, yaitu Saudara Soli Guledi, malahan mengalihkan upaya gugat cerai sovihak atau rapak, melempar tanggung jawab tanpa rekomendasi. Maka dengan kejadian ini, atas rekompensasi Tusken Skov dan rekomendasi Kejaksaan Negeri Pahdi CKP DUM, dengan ini saya diminta untuk membuat laporan ke Kepolisan Polres Parti agar diberi SP2 HP untuk bahan penyelidikan dan penagihan alas hak oleh yang berhak kejaksaan Negeri Pahdi dan permohonan penyelidikan terkait dengan korupsi dan penyelewakan dana insentif tunjuan suami yang seharusnya didapatkan oleh Saudara Sokowati dari dinas tersebut. Permohonan saya mohon dengan hormat lagi sangat agar tipikor dan kejaksaan bersama-sama menyelidiki adanya dugaan penyelewakan dana serupa, modus serupa yang saya alami yang dilakukan oleh Oknum Kepala Dinas Pendidikan Kejamanan Tambah Roma atas nama Muhammad Sutapa tersebut yang diduga diselewengkan oleh tersangka dan oknum-oknum lainnya. Saya juga mempertanyakan lebih dari enam kali mempertanyakan hal itu kepada Saudara Muhammad Sutapa, baik melalui konfirmasi langsung di kantor dinas pendidikan maupun melalui HP yang disampaikan oleh Saudara Hartini kepada Saudara Muhammad Sutapa, namun Saudara Muhammad Sutapa berkelit, menghindar, beralasan, dan membuat alibi palsu mengalihkan pembicaraan dan tidak mau menemui korban melalui anak buahnya. Nah, bahwa keterangan tambahan klarifikasi pernyataan Muhammad Sutapa melalui HP seluler. Titik dua, pertama, dalam calling pertama, Muhammad Sutapa mengatakan bahwa urusan pemecahan insentif tunjangan gaji itu tugas dan kewenangan. Ini dalam redaksi klarifikasi pertama, kesimpulannya seperti itu. Yang kedua, mendapatkan kesimpulan, dia mengalihkan pembicaraan dengan mengecoh urusan gugat cerai. Jadi, tidak mau membahas tentang gaji, tetapi fokus kepada gugat cerai dan mengatakan saya gila, di mana klarifikasi atau penyelesaian ala sehat insentif tunjangan suami itu akan disampaikan setelah gugat cerai. Itu janji Muhammad Sutapa. Yang ketiga, Sutapa mengatakan terpaksa melakukan hal itu, yaitu gratifikasi pembilaan kepada anak buahnya, dengan tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala dinas, karena dia Sutapa ditekan oleh bawahnya oleh saudara Iwiwi, entah alasannya apa, sampai dia merasa ditekan, terpaksa menandatangannya adanya gugat cerai, tanpa ada persetujuan dari suami sahnya. Jadi, tanpa permediasi, tanpa duduk bersama, tanpa ada pembinaan, tanpa ada penelusuran dan penegasan dengan pertimbangan-pertimbangan hal-hal tertentu, kemanusiaan, agama, sosial, dan lain sebagainya, saudara Muhammad Sutapa langsung saja teken dan melakukan mutilasi jabatan dalam hal ini adalah merekomendasikan atau melimpahkan hal tersebut kepada atasannya. Yang keempat, gratifikasi Muhammad Sutapa malah nantang perkara, silakan urus kalau bisa. Nanti kita tunggu di kejaksaan pengadilan sana, nanti biar diurus oleh kejaksaan dan pengadilan tantang Muhammad Sutapa. Lalu kelima, saudara Muhammad Sutapa mengatakan kalau penyelewengan itu sah. Jadi, kasus penyelewengan itu dianggap sah dan sudah dilempahkan Muhammad Sutapa kepada Bupati dan Bupati sudah menaikkan tanda tangannya dan mengecoh melalui anak buahnya atas nafadahlan istanto. Kita memerlukan evaluasi ulang, penelitian ulang, ada unsur apa di sana. Karena surat-surat itu kepada kami disampaikan secara terlambat. Yang keenam, dia mengatakan dia bersih dan tidak mau lagi berurusan dengan polisi atau dengan didik, nama panggilan saudara Solulati. Setelah itu, Muhammad Sutapa menghilang sama sekali. Yang ketujuh, tidak bisa dihubungi lagi, baik di kantor maupun secara telpon. Jadi, kami meminta kepolisian kembali mengungkap adanya konspirasi besar. Sindikat mafia besar terkait gugat cerai bermasalah. Overspel yang dilakukan oleh Muhammad Sutapa, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tamba Romo, dan siapa saja yang terlibat di dalam melakukan persekusi-eksekusi dan perampasan pembegalan jatan ras. Jatan ras. Ya, dan percobaan pembunuhan, penganiayaan, pemukulan yang dilakukan oleh konspirator-konspirator ini, pereman-pereman ini, kepada saudara Soli Kuleti, TKP di Jalan Mojolawaran Gabus. Ya, Mojolawaran Gabus pada 11.11.2011. Ada kaitannya dengan upaya persekusi dan perceraian ini. Kami meminta modus ini diungkap, kami meminta peristiwa ini. Ya, senantiasa dituntut secara hukum, diproses, dicari siapa saja yang terlibat di dalam merancang merekayasa konspirasi besar, penculian perampasan, penggarongan jatan ras. Dan pemerasan yang dilakukan oleh konspirator ini, dukaan kuat adalah mengarah kepada pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Ya, Dinas Pendidikan Kecamatan Tamba Romo terutama adalah Jayus Setianto dan Muhammad Sutopo sebagai penanggung jawab kejadian-kejadian aksi-aksi tersebut. Jadi, modus dan motif lainnya, termasuk modus perselingkuhan masif, ya, dengan dalih kreatifikasi seks dan hubungan mesum, oknum-oknum pejabat dengan oknum guru SD03 Tamba Romo Pati ini segera untuk dapat diungkap siapapun yang terlibat di dalam perselingkuhan ini, dalam konspirasi besar ini, permufakatan jahat ini, yang ada kaitannya dengan kejadian persekusi berkali-kali yang mengarah kepada Saudara Soliwati untuk segera diungkap dan diseret di proses hukum. Demikian laporan ini dan permohonan ini kami buat. Mohon ada upaya penyelesaian atas kasus tersebut, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih pelapor Soliwati, pendamping kuasa insiden, arti ini berapa ajar. Demikian saya sampaikan mudah-mudahan ini adalah pendulum atau start point utama penelusuran kasus penyelewengan dan perampasan, penculikan, perampokan, pembegalan penculikan, dan aksi teror, aksi brutal arogan anarkis yang dilakukan oleh pereman, yang dilakukan oleh orang tangan yang tidak bertanggung jawab di Jalan Mojolawaran. Ya, gabus, itu kami pas kau melakukan silaturahmi halal-bialal di rumah Bapak Muhyid, keluar dari situ sudah dihadang oleh Bambang Permati dan Besut, dan beberapa begundal-begundal atau pereman lainnya. Kronologi, sejak keluar dari rumah, itu kelihatannya sudah disetting sedemikian rupa oleh Indah Wahyu Widiawati sendiri bahwa hal itu dirancang untuk terjadi. Jadi kami jelas-jelas korban yang direkayasa, dipancing. Jadi ada tiga mobil yang menguntit, sejak dari Winong itu ada tiga mobil, yaitu mobil Apansa warna merah, mobil Espas krem, yang meretek-meretek gitu, dan satu buah mobil yang diduga adalah APV. Jadi yang di APV itu ada beberapa orang. Malam itu secara seporadis menghadang saya di Jalan Mojolawaran-Gabus tersebut, pertikaan Masjid Mojolawaran. Jadi sudah mengkutip, dan akan berkali-kali nyegat, mulai dari Tanjung Anam-Gabus, terus di sebelah barat Polsek Gabus, lalu terjadi lagi waktu itu di selatan SMP 1 Gabus. Jadi karena ban kami itu agak gembes, Saudara Indah Wahyu Widiawati, saya suruh untuk duduk sebentar di bawah karsen, yaitu di depan bengkelnya di bengkel Las gitu di sebelah selatan SMP. Lalu kemudian kami ke timur bergeser untuk mempaban, dan di situ ada Kong Kali Kong, dugaan Saudara IWW ini selalu kontak atau berkomunikasi dengan mafia-mafia tersebut. Dan ternyata benar setelah sampai di Mojolawaran-Gabus, kami bergerak dan silaturahmi di rumah Bapak Mohit, untuk ya silaturahmi ujung-ujung sana di sebelah utara, atau melakukan tabayun, mengalami jalan buntu, Saudara IWW kita ajak pulang, itu tidak mau gitu, seolah-olah tidak mau, kita goncengkan pelorot, dan kita tidak melakukan pemukulan, sebagaimana yang dilaporkan oleh Saudara IWW, kami hanya merajuk, membucuk, agar Saudara IWW mau diajak pulang, itu saja Pak, kita rebutan HP lah, rebutan HP kok, mencet-mencet HP terus berhubungan dengan orang lain, padahal pada waktu yang sangat genting. Kami mohon pengertian kepolisian untuk melihat kasus ini secara fair dan objektif, tidak melakukan setting opinion, dan melakukan blower wish kepada kami, karena kami ini benar-benar dalam keadaan lemah, dan difitnah, direkayasa, dipersekusi oleh Bambang Permati, oknum anggota Polres Pati. Setelah itu, setelah sadiannya ya, Saudara Bambang Permati ini menyuruh,